Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu dapat naik langit paling tinggi pun Mereka tak akan percaya Dan klaim mata mereka terkena sihir So ini daripada channel Taman Syurga Awak Dan daripada Ustadz Awni Muhammad Karena lama sekali kita dah tak dengarkan Daripada cerama-cerama Ustadz Awni Muhammad Jadi jom kita tengok guys Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe dulu Taman Syurga Awak Let's go Oke Baik Disini Allah berfirman Dan kalaulah sekiranya Ataupun seandainya Kami menurunkan Kepada mu wahai Muhammad Satu kitab Ataupun satu bentuk tulisan Fikir Qasim Yang mana kitab Atau tulisan tersebut Tertulis pada lembaran-lembaran Ataupun halayan-lembaran Ataupun halayan-halayan kertas Falamasuhu bi'aidihim Lalu mereka dapat memegang Ataupun menyentuh dengan tangan-tangan mereka Nesjaya orang-orang kafir itu Akan berkata Ini tiada lain dan tiada bukan Kecuali adalah sihir yang nyata Sihir yang terang Baik Ayat yang pertama Seandainya kami menurunkan Kepada mu wahai Muhammad Satu kitab Yang mana kitab tersebut Tulisan dia Berada di atas lembaran Ataupun halayan kertas Ini adalah merupakan Satu permintaan Yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang mana permintaan ini Agak mengarut Tang mana mengarut Permintaan ini Dengan bahasa yang mudah Kami tidak akan beriman Kepada mu wahai Muhammad Kami tidak akan percaya Kepada mu wahai Muhammad Kecuali kami dapat melihat Dan menyaksikan perkara tersebut Benar-benar berlaku Di hadapan mata kami Secara live Secara terus Secara langsung Barulah kami nak percaya Isu dia ialah Sebelum ini Nabi Muhammad S.A.W Datang pada mereka Mendakwahkan Wahyu-wahyu Dan firman Daripada Allah Tetapi mereka Menolak Menafi Dan menyangkal Hal tersebut Dengan kata lain Mereka menuduh Nabi Muhammad Cuma membawakan Perkataan-perkataannya Sendiri Nabi Muhammad Reka-reka Kemudian Dakwa Apa yang dia sebut itu Sebagai Wahyu Daripada Allah Jadi mereka Tak percaya Itu benar-benar Firman Yang datang Daripada Allah Apa yang mereka Nak lihat Ialah Biasanya Sesuatu perkara Yang nak disebutkan Ini Dia ada sumber Dia Contoh Catatan bertulis Maksudnya Apa yang disebut itu Ada dalam Bentuk tulisan Apa yang disebut itu Ada dalam Bentuk Kitab Yang mana Kalau kita nak Melakukan apa Confirmation Pengesahan Sungguh ke Hak kamu sebut itu Ada Sungguh ke Hak kamu kata itu Ada Tapi benda itu Tak ada pada Nabi Kerana apa Kerana kontek Penurunan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Ini bukan Siap tertulis Quran Turun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Melalui Perantaraan Ataupun Wasilah Malaikat yang mulia Jibril Alayhi wasallam Dibacakan kepada Rasulullah Bila Rasulullah Dapat wahyu tersebut Rasulullah Menyampaikan kepada Sahabat Secara ingatan Dan lisan Baginda Jadi kalau minta Nak rujuk kat mana Nak tengok kat mana Memang tak ada lah Ya betul Jadi mereka tak mahu Benda-benda macam itu Tapi kalau kamu nak kata Ini adalah Wahyu daripada Allah Dan nak suruh Kami percaya Dan beriman Dengan apa Yang kamu cakap Permintaan kami Ialah Kami nak tengok Wahyu itu Turun daripada Langit Kepada kamu Benda itu Berlaku Depan mata kami Baru kami Percaya Percakapan kamu Jadi Nabi kata Sebelum ini Aku menerima Wahyu Aku didatangi Malaikat itu Dia tak mahu dengar Mungkin kamu kata Malaikat Kok Iblis Kemai Kok Setan Kemai Jadi kami nak Kejadian menurunkan Wahyu Kejadian menurunkan Firman-firman Allah Pada kamu itu Berlaku Depan mata kami Jadi kalau kami Saksikan Eh Baru kami beriman Baru kami Percaya Nampak mengarut Minta itu Sampai tahap itu Nak Nak suruh Nak suruh Nabi buat Lagu itu Tapi Allah disebut Di sini Apa dia Walau Nazalna Kalau sekiranya Tak layan Pun permintaan Dapat Allah tak tunai Pun permintaan Dapat Tapi nak abad Kalau kami Turunkan itu Jadi dalam Tafsir Al-Jami' Li'ahkam Al-Quran Qairiyya Imam Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi Menyebutkan Ada satu sumber Yang disandarkan Kepada Ambulullah Ibn Abbas Iaitu Al-Quran Yang tergantung Di antara Langit dan Bumi Al-Quran Yang tergantung Di antara Langit dan Bumi Baik Daripada Pendapat ini Ulama' Ulama' Sebagai mana Yang disebutkan Oleh Imam Al-Qurtubi Mempunyai Dua pandangan Dua bentuk Wajah Bagaimana Pemahaman Tentang Hal tersebut Contoh Yang pertama Ialah Malaikat Tak kiralah Malaikat mana Ataupun Khususnya Jibril Alayhi Salam Mereka Nak lihat Jibril Itu turun Daripada Langit Ataupun Sorang Malaikat Daripada Langit Yang mana Ketika Malaikat Itu turun Di tangan Malaikat Tersebut Siap Memegang Satu kitab Yang sudah Siap tertulis Pada lembaran Kertas Yang mana Bila Malaikat Ini turun Jadi Kami boleh Lihat perkara Tersebut Berlaku Depan Mata Kami Dan Kemudian Nak Suruh Diberikan Pengesahan Pula Oleh Malaikat Tersebut Bahawa Yang aku Bawa Pada Kamu Yang nak Dipertunjukkan Pada Kamu Ini Adalah Benar-benar Wahyu Dan firman Daripada Allah Itu Maksudnya Ketika Malaikat Turun Pegang Kitab Apa Itu Malaikat Mengesahkan Pula Ini Sungguh-sungguh Kalam Dari Allah Baru Kami Percaya Itu Satu Bentuk Kefahaman Wajah Yang kedua Bentuk Pemahaman Yang kedua Ialah Mereka Nak Tengok Kitab Itu Tergantung Di Antara Langit Dan Bumi Hak Tergantung Atas Dipegang Sendiri Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Allah Pegang Lepas tu Quran Itu Tergantung Di Antara Langit Dan Bumi Baru Kami Beriman Baru Kami Percaya Dan Ada Sesetengah Pandangan Pandangan Menyebut Maksudnya Kitab tu Maksudnya Dia saling Nak cakap Macam mana Kalau kita Ambil Ketak F4 ni Kita Ambil Ketak F4 Bermula Di Langit Tu Cantung Satu Muka Surat Demi Muka Surat Tu Kalau Atas Kali Al-Fatihah Alhamdulillah Rabi Alami Sampai Depan Mereka Kula'u Zubi Rabi Nas Baru Kami Beriman Barulah Kami Percaya Baik Disini Allah Menggunakan Kalimah Nazalna Dan Kalimah Ini Sifat Dia Ialah Dengan Makna Mubalarah Dengan Makna Mubalarah Yang Bermaksud Bahawa Sebenarnya Kalau Kamu Tahu Dan Kalau Kamu Nak Faham Bahawa Al-Quran Ini Sudah Sekian Lama Berada Di Antara Langit Dan Bumi Quran Ni Kalau Kamu Nak Tahu Lama Dah Berada Di Antara Langit Dan Bumi Langit Dan Bumi Macam Mana Contoh Kita Faham Tentang Isu Kontek Penurunan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Tiga Peringkat Pertama Ialah Bermula Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ke Lawhil Mahfuz Satu Yang kedua Dari Lawhil Mahfuz Ke Langit Dunia Yang disebut Baitul Izzah Peristiwa Penurunan Dalam Kontek Kedua Ni Apa Yang disebutkan Oleh Allah Dalam Surah Al-Qadar Malam Laylatul Qadar Malam Diturunkan Al-Quran Lawhil Mahfuz Jumlah Dia 30 juzuk tu Duduk di Langit Dunia Ni yang dimaksudkan tu Maksudnya Kalau kamu nak tahu Lama dah dia duduk Di antara Langit dan Bumi Tapi tak sampai Masa lagi Yang ditagdirkan Untuk Penurunan Penurunan Kami minta Jibril Ambil Sikit Demi Sikit Di situ 5 ayat 2 ayat 3 ayat Turun Sampai Tempoh 13 tahun Di Mekah 10 tahun Di Madinah Jadi Had kata Mubalarah Lama dah Had kontek Kedua Duduk Situ Lama dah Kami turunkan Malam Laylatul Qadar Itu Disidut Mubalarah Dia Ok Ada perbahasan Kepada siapakah Ayat ini Diturunkan Baik Ayat ini Dikatakan Diturunkan Berikutan Daripada Apa yang disebutkan Oleh Allah Dalam firmannya Dalam surah Al-Israq Al-Israq Ini surah yang ke-17 Ayat 93 Ayat 93 Apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walau Fatahna Alayhim Baban Minas Samai Fadallu Fihi Ya'rujun Kalaulah Seandainya Kami Bukakan Kepada Mereka Baban Minas Samai Salah Satu Daripada Pintu Pintu Langit Allah Kata Kalaulah Seandainya Kami Bukakan Kepada Mereka Salah Satu Daripada Pintu Pintu Langit Fadallu Fihi Ya'rujun Dan mereka Ini akan Dinaikkan Ke langit Secara Terus Menerus Angkat Pula Secara Terus Menerus Apa Mereka Akan Kata Mereka Akan Kata Sesungguhnya Pandangan Mata Kami Telah Dikaburkan Bahasa Modern Sikit Sesungguhnya Pandangan Mata Kami Telah Dimanipulasikan Oleh Sihir Bal Nahnu Qaumum Mas'hurun Dan bahkan Kami Ini adalah Orang-orang Yang sudah Terkena Sumpahan Sihir Ataupun Terkena Mangsa Kesehiran Kalaulah Kami Buka Mitu Langit Kami Mesti Mata Kita Dah Kena Play Pandangan Kita Dah Dimanipulasi Kita Kena Sihir Kalau Sungguh Sungguh Lagu Itu Pun Itulah Perkataan Mereka Dan Ada Juga Yang Menyebutkan Dalam Tafsir Imam Kurtubi Berkaitan Ayat 90 Sebelum Tadi Ayat 93 Eh Sorry Sorry Itu Bukan Bukan Itu Silap Silap Ayat Saya Baca Tadi Al-Hijir Ayat 14 Ayat 15 Ayat 14 Dengan Ayat 15 Nak Habaknya Mereka Akan Kata Mereka Kena Kena Sihir Ada Kaitan Dengan Ayat Ini Sebab Pasti Mereka Akan Mengatakan Mereka Kena Sihir Sebenar Ayat 93 Rujuk Balik Nazih Walan Nu'mina Liruqiyika Sekali-kali Kami tidak akan percaya Kami tidak akan percaya Liruqiyika Sekiranya kamu naik sampai ke langit Tak percaya kat siapa ni? Tak percaya dekat Nabi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hatta Tunazilah Alaina Kitaban Nakra'uh Sehinggalah engkau turun Dengan membawakan Satu kitab Yang kami dapat Membaca Kitab tersebut Walaupun mereka Nak habak Nabi Muhammad ni Dapat naik ke langit Dapat masuk ke langit Kemudian turun Bawa Satu kitab Yang mana Kitab tu Dapat kami Baca Dapat kami Tengok Dapat kami Belik pun Kami tak akan Percaya Kepadamu Wahai Muhammad Sampai taruh tu Sampai taruh tu Eh hebat dah Dia buat Percontohan tu kan Kalau kamu naik Masuk ke langit Kemudian daripada langit Buat turun Satu kitab pun Kamu boleh baca pun Kami tak akan percaya lagi Ok guys Sudah selesai videonya Ya semoga Menambah Hawasan kita semua Menambah Pengetahuan kita juga Dan mereka Tetap saja Ketika memang Ya Meskipun Malaikat Jibril Datang Meskipun Nabi Muhammad Pergi ke langit Lepas tu Bawa kitab Al-Quran Maka mereka Tak akan percaya Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ok Terima kasih Dari tengok video ini Jangan lupa untuk Like, Share, Comment, dan Subscribe Dengan saya Dan jangan lupa untuk Senantiasa bahagia Dan senantiasa Mendoakan kedua orang tua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh